Unrivalet Medicine God Season 96 Bab 961 Ekspresi Ruan Suangzu sangat jelek. Dia menganggup dan berkata, sepertinya saat ini, Ruan ini tidak memiliki alternatif yang lebih baik juga. Satu kalimat, berjanji bahwa aliansi sementara ini didirikan. Hantong berkata, kalian berdua Raja Surgawi, apakah kamu bertarung terlebih dahulu, atau apakah semua orang memasuki Yellow Millet Mountain, masing-masing mengandalkan keberuntungan mereka. Ekspresi Yue Lingyu dan Zhou Bo Ping sama jeleknya. Kekuatan artefak Surgawi, mereka berdua pernah mengalaminya sekarang. Sebuah serangan meledakan celah pada artefak suci tingkat Transcendent. Tidak ada cara untuk bertarung sama sekali. Tapi membiarkan mereka masuk begitu saja, keduanya juga tidak berdamai. Sejenak, kedua orang itu diam dan tidak berbicara. Jelas, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Apa yang harus dilawan, merusak keharmonisan. Karena semua orang sudah masuk, mengapa tidak masuk Yellow Millet Mountain bersama. Adapun siapa yang bisa mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid, semua orang masing-masing mengandalkan kemampuanmu sendiri. Ye Yuan tiba-tiba berbicara. Saat kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih ke Ye Yuan secara kolektif. Empedu bocah ini juga terlalu gemuk, kan? Percakapan antara Raja-Raja Surgawi, dia benar-benar berani menyela juga. Wajah Zhou Boping menjadi hitam dan dia berkata, Brat, kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu apa yang dimaksud Sun Moon Heavenly Murid dengan Zhou dan Yue dua keluarga? Kamu mengatakannya dengan mudah, tetapi jika itu benar-benar direnggut oleh orang luar, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Zhou Yan mencibir dingin di samping. Ye Yuan menjulurkan kepalanya saat ini, bukankah itu meminta masalah? Lupakan tentang Zhou Boping, bahkan Yue Lingyu mungkin tidak akan menunjukkan sikap baik padanya. Memang, dia melihat wajah Yue Lingyu menjadi dingin dan mengucapkan, Zhou Boping, Ye Yuan adalah menantu keluarga Yue saya. Bahkan jika itu kuliah, bukan giliranmu juga. Dia secara alami memiliki alasan untuk mengatakannya. Itu bukan sudah terlambat untuk berbicara setelah Anda selesai mendengarnya. Ketika orang-orang yang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus mendengar ini, mereka hampir hancur. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Yue Lingyu sebenarnya mulai berkelahi dengan Zhou Boping untuk Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Hantong memiliki artefak surgawi dalam kepemilikannya. Kekuatannya benar-benar tidak kalah untuk kalian berdua. Beradu pahit di sini sekarang, tidak ada yang bisa mendapatkan apa-apa juga. Tapi kalian berdua tidak jangan lupa, mereka berdua masing-masing menyimpan motif tersembunyi mereka sendiri. Aliansi ini hanya terbentuk di bawah tekanan kalian juga. Sebaliknya, jika Anda membiarkan mereka berdua masuk, jika kita benar-benar bertemu dengan Sun Moon Heavenly Murid, mereka mungkin akan mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Pada saat itu, Anda hanya perlu duduk dan mendapat keuntungan dari snipe and clump fight. Kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan sangat keras, tanpa niat untuk menghindari Hantong dan rekannya. Sama sekali. Tapi mengucapkan kata-kata ini, bahkan Hantong sendiri tidak punya cara membalas. Seseorang seharusnya tidak melarang dengan kasar ketika menghadapi masalah, tetapi harus membimbing secara sistematis. Inilah makna ini. Yue Lingyu tidak bisa menahan senyum lembut dan berkata, ini masih kamu, nak, yang pintar. Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Zhou Boping membuka mulutnya, tetapi juga tidak mengatakan apa-apa. Melihat situasi saat ini, jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin akan berakhir dengan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Karena itu yang terjadi, sebaiknya biarkan mereka masuk. Anak laki-laki ini memiliki rencana yang begitu dalam. Satu kalimat membuat penggagas aliansi kita yang baru terbentuk, Hantong mengertakan gigi dan berkata. Kruan Suangzu awalnya membentuk aliansi dengan mereka karena tekanan, dan dia bisa memanfaatkannya sedikit. Tapi Ye Yuan menunjukkannya dengan sangat jelas, kewaspadaan Ruan Suangzu pasti akan lebih berat. Beberapa hal tidak akan mudah dilakukan saat itu. Semua orang tiba di depan layar cahaya, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Karena layar cahaya ini adalah susunan besar dengan kekuatan yang sangat kuat. Semua yang hadir tidak biasa-biasa saja dan secara alami dapat memahami situasi aktual. Alasan mengapa mereka telah menunggu di luar layar lampu selama ini adalah karena mereka sedang menunggu kedatangan Hantong. Hantong memegang artefak surgawi dan bahkan bisa menghancurkan ruang ranah mistik. Agaknya, memecahkan arai besar ini seharusnya tidak sulit. Heh, pembalikan Yin Arai Grand, ini adalah puncak arai tier 9 puncak. Kecuali Grand Yan Divine King ada di sini, jika tidak, siapa yang berani dengan mudah pergi? Hantong berkata sambil tertawa. Ruan Suangzu berkata, kondisi apa yang dimiliki harga diri Anda, berikan langsung kepada kami. Hantong tersenyum dan berkata, sangat mudah untuk berhubungan dengan orang-orang pintar. Brother Ruan, karena Anda dan saya telah membentuk aliansi, kami akan secara alami maju dan mundur bersama. Membawa Anda masuk adalah seharusnya. Kecuali, Han ini hanya menginginkan Sun Moon Heavenly Murid. Hal-hal lain, bahkan jika saudara Ruan mengambil 10 ribu artikel, itu bukan urusan Han juga. Jika ada kebutuhan, Han ini bahkan akan membuat langkah untuk membantu. Bagaimana menurutmu? Wajah Ruan Suangzu jatuh dan dia berkata dengan mendengus dingin, dirimu yang terhormat benar-benar diperhitungkan dengan baik. Mereka yang datang ke sini, yang mana yang tidak bertujuan untuk murid surgawi matahari bulan? Kalau tidak, dengan kekuatanku, mengapa aku harus mengambil risiko menyinggung Zhou dan Yue, dua keluarga dan menjelajah di sini? Masalah ini di luar meja, yang terburuk datang ke terburuk, kita tidak bekerja sama lagi. Paling-paling, Ruan ini akan mundur di sini dan sekarang. Juga membuat hal-hal terlalu sulit. Bagi Anda, itu akan sulit dikatakan. Ruan Suangzu adalah Raja Dewa keliling, yang datang dan pergi dengan bebas. Jika dia benar-benar tidak bisa mendapatkan Sun Moon Heavenly Murid, tidak akan ada kerugian juga. Tapi Han Tong bahkan mengeluarkan artefak surgawi, dia tidak bisa menanggung kehilangan. Poin ini, bagaimana mungkin Ruan Suangzu tidak merasakannya? Ingin meremasnya melalui layar cahaya, bagaimana itu mungkin? Han Tong tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu, karena itu masalahnya, sepertinya tidak akan terjadi jika Han ini tidak membawa saudara Ruan ke dalam. Baik, pada saat itu, kita masing-masing hanya akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Awalnya, Han Tong memiliki skema sendiri. Tapi diekspos oleh Ye Yuan dengan kesibukan kata-kata, ingin membuat Ruan Suangzu untuk mengerahkan dirinya sepenuhnya tidak mungkin lagi. Karena itu, ia ingin mengancam Ruan Suangzu melalui layar cahaya, berharap bisa memaksanya menyerah. Siapa yang tahu bahwa Ruan Suangzu ini juga tidak mudah diremas, dan benar-benar dilawan dengan gigitan. Han Tong datang di depan layar cahaya dan berkata kepada semua orang di sekitarnya, sebentar lagi, aku akan mengaktifkan spiralon satering mirror. Kalian tetap di sisiku dan hati-hati. Ya, yang mulia, semua orang menjawab, Ye Yuan, kekuatan pembalikan Grand Rai Yin yang ini tidak terbatas. Anda dan Li Er mengikuti dengan ama sebentar. Pada saat ini, Yue Lingyu juga menginstruksikan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, penatua sister Lingyu hanya perlu peduli membawa Yue Jianfeng. Li Er dan aku tidak perlu kamu khawatir. Yue Lingyu membeku dan berkata agak tidak percaya, bahkan para ahli rilem dao mendalam tidak berani dengan mudah memasuki Rai Besar. Anda percaya diri? Heh, santai, penatua sister Lingyu. Aku khawatir agak berat bagimu untuk membawa kita berempat, kan? Dengan begitu, semua orang akan dalam bahaya sebagai gantinya. Mungkin kita juga melakukannya sendiri, kata Ye Yuan sambil tertawa. Gemuruh. Tepat pada saat ini, Han Tong mengerahkan artefak surgawi, dan sebenarnya dengan paksa membuka lorong di layar cahaya. Pergi. Di bawah perintah Han Tong, dia memimpin dan masuk ke dalam bersama dengan Ruan Suang Su. Yang lain mengikuti dari belakang. Ketika para seniman bela diri asing melihat situasi itu, mereka segera menyerbu ke lorong dengan cepat. Namun, kemampuan pemulihan Yin Yan Reversal Grand Arai sangat kuat. Itu selesai memperbaiki lorong dari sebelumnya dengan sangat cepat. Ah, ah, sejenak, tangisan yang menyedihkan bergema bersama. Para ahli Rilem Dao mendalam benar-benar bertahan selama kurang dari satu detik di dalam Arai besar ini sebelum benar-benar dikotori. Grand Arai ini berisi Yin dan Yang, dua kekuatan, antar konversi non-stop. Orang-orang yang tidak mengerti formasi susunan akan dihancurkan oleh kekuatan Yin dan Yang mengonversi dengan sangat cepat ketika mendarat di dalam. Ayo masuk juga, Ye Yuan ringan mengucapkan kalimat, dan membawa Yue Mengli dengan mengangkat kakinya. Di area ini, Grand Arai sebenarnya tidak membangkitkan sedikitpun gelombang. Melihat adegan ini, ekspresi Yue Lingyu tidak bisa membantu berubah. Sebuah Arai besar yang bahkan seniman bela diri Dao mendalam Rilem tahap menengah tidak dapat menerobos, Ye Yuan benar-benar masuk dengan mudah. Bab 962. Swoosh. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ye Yuan dan Yue Mengli baru saja keluar dari dalam Yin yang reversal Grand Arai ketika sosok tiba-tiba berlari keluar dan melepaskan serangan ke mereka berdua. Gemuruh. Reaksi Ye Yuan sangat cepat. Dia mengeluarkan Fast Heaven Pagoda dan langsung memangkas angka itu. Kekuatan pria berjubah hijau ini tidak lemah, sudah mencapai Dao Rilem-Rilem. Tetapi di bawah penindasan Fast Heaven Pagoda, dia masih langsung dihapuskan. Alis Ye Yuan berkerut sedikit dan berkata, di dalam Yellow Millet Mountain ini sebenarnya masih ada orang lain. Pria berjubah hijau ini sama sekali bukan orang-orang di luar sebelumnya. Karena itu, Ye Yuan sangat ingin tahu. Li Er berkata, nama Yellow Millet Mountain berasal dari, Dream Upon Yellow Millet. Ilusi di ruang angkasa di sini sangat hebat. Bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi juga memiliki kemungkinan jatuh ke dalam ilusi. Di ruang angkasa di sini, seseorang mungkin jatuh ke dalam ilusi kapan saja dan di mana saja. Begitu mereka tidak bisa melepaskan diri, mereka akan selamanya terkutuk di dalam ilusi, menjadi satu set mayat yang berjalan. Ye Yuan sangat terkejut. Sebuah ilusi yang mampu membuat Raja-Raja Surgawi meresap ke dalamnya, seberapa kuatkah itu. Dikatakan bahwa Sun Moon Heavenly murid dapat melihat semua yang salah dan tidak berwujud, dan juga dapat membuat orang tenggelam di dalam selamanya. Sepertinya pepatah itu tidak salah. Tidak heran semua orang mengira bahwa murid Surgawi Sun Moon berada di Yellow Millet Mountain. Ternyata itulah alasannya. Ye Yuan melihat ke atas dan menemukan bahwa ada kepala manusia yang bergoyang samar di gunung. Sepertinya mereka semua adalah seniman bela diri yang benar-benar tenggelam di dalam ilusi. The Fast Sun Bright Moon Realm telah ada selama setidaknya 100 ribu tahun. Bahkan jika dibuka sekali setiap 300 tahun, mayat yang dikumpulkan oleh Yellow Millet Mountain ini juga merupakan jumlah yang menakutkan. Lagi pula, setiap kali dibuka, akan selalu ada beberapa orang yang menyembunyikan mentalitas untuk menjadi beruntung, berpikir bahwa mereka dapat memperoleh murid Surgawi Matahari Bulan. Tetapi pada akhirnya, mereka macet di sini. Keluarga Yue telah melarang murid-murid keluarga Yue memasuki Yellow Millet Mountain. Tapi setiap kali alam mistik terbuka, masih ada orang yang masuk. Kata Yue mengli dengan ekspresi redup. Ada cukup banyak mayat berjalan yang adalah klannya. Dia secara alami merasa tidak enak di hatinya ketika melihatnya. Ye Yuan menghibur, mungkin setelah mendapatkan Sun Moon Heavenly Pupil, kita akan bisa menyelamatkan mereka. Layar cahaya berkedip. Ada orang-orang berjalan keluar dari dalam pembalikan Grand Arai Yin Yang lagi. Justru Hantong dan rekannya. Mereka memasuki arai besar pertama dibandingkan dengan Ye Yuan, tetapi keluar bahkan lebih lambat dari Ye Yuan. Melihat Ye Yuan, ekspresi terkejut juga melintas di Hantong dan rekannya. Wajah-wajah. Hantong menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak baik dan baru saja akan bergerak ketika layar cahaya berkedip lagi. Yue Lingyu juga keluar dari Grand Arai. Hantong diam-diam menyesali hal itu. Jika Yue Lingyu keluar sedikit kemudian, dia akan bisa bergerak untuk menangkap Ye Yuan. Artevakuasi ilahi di tangan Ye Yuan, dia juga sangat amak. Ayo pergi. Hantong mendengus dingin, membawa semua orang, dan menghilang ke cahaya bulan. Di depan, gelombang-gelombang energi esensi yang kuat ditransmisikan dari waktu ke waktu. Jelas, Hantong mereka semua sudah datang untuk berhembus dengan mayat-mayat yang berjalan. Tidak lama kemudian, Zhou Bo Ping juga membawa Zhou Yan dan berjalan keluar dari dalam Grand Arai. Melihat pada saat itu, orang juga bisa menentukan bahwa kekuatan Zhou Bo Ping kemungkinan masih sedikit lebih rendah daripada Yue Lingyu. Mari kita juga berangkat ke puncak utama. Semua orang lebih berhati-hati, jangan jatuh ke dunia ilusi. Di Yellow Millet Mountain, pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi tidak dapat terbang juga, kita hanya bisa berjalan kaki. Selama seratus ribu tahun, belum ada orang yang bisa berjalan di puncak utama. Juga tidak yakin apakah kita bisa mencapainya atau tidak. Yue Lingyu berkata dengan ekspresi yang sedikit serius. Di belakang mereka, masih ada banyak seniman bela diri dengan kekuatan tangguh yang bergegas membentuk formasi. Tetapi apakah mereka bisa keluar atau tidak harus bergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Di dalam ruang ini, bahkan para ahli di tingkat Yue Lingyu mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Mereka juga serius tidak punya energi untuk peduli dengan orang lain. Sepanjang jalan, itu semua Zhou Bo Ping dan Yue Lingyu, dua orang yang merintis jalan. Ye Yuan dan sisanya dengan senang hati menganggur. Tapi Ye Yuan menemukan bahwa pemandangan di pinggir jalan tampaknya persis sama. Itu tidak berubah sepanjang waktu. Dia terus memelihara jantung seperti dunia jantung monolit, dan bisa memastikan bahwa dia tidak melihat halusinasi. Tapi pemandangan di pinggir jalan memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Sebenarnya, sejak memasuki rilem Bright Moon Fast Sun, Ye Yuan terus-menerus merasa sangat aneh di dalam hatinya. Tapi di mana itu aneh, dia sendiri juga tidak bisa meletakkan jari padanya. Tepat pada saat ini, ekspresi Yue Lingyu tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak bagus, kita tampaknya telah jatuh ke dalam pengepungan yang berat. Ada beberapa aura yang sangat kuat. Zhou Bo Ping, merespons dengan hati-hati. Wajah Zhou Bo Ping juga sangat suram. Mengangguk kepalanya, dia berkata kepada Zhou Yan, Yan Er, ada powerhouses Raja Surgawi di antara mayat-mayat yang berjalan. Dalam beberapa saat, saya mungkin tidak bisa membagi perhatian saya. Anda berhati-hati sendiri. Zhou Yan mengangguk dan berkata, yakinlah, kakek paman, Yan Er tahu bagaimana harus bertindak dengan tepat. Yue Lingyu tidak menoleh, tetapi menginstruksikan Yue Jian Feng, Jian Feng, Ye Yuan dan Li Er akan diserahkan padamu. Iya, Yue Jian Feng berkata dengan suara serius. Segera, sekelompok besar siluet gelap muncul dengan tidak jelas di dalam hutan. Setiap aura bayang-bayang gelap ini sangat kuat. Bahkan ada dua yang sudah mencapai kerajaan surgawi. Wajah Yue Lingyu berubah dingin dan dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Gemuruh. Telapak Raja Surgawi, momentum yang mengesankan itu sangat mengejutkan, langsung membunuh serpihan besar bayangan gelap yang kekuatannya lebih lemah. Zhou Boping tidak pas untuk bermain biola kedua juga. The Fast Sun Flamehead Popil tiba-tiba meletus, juga memusnahkan petak besar. Namun, mayat berjalan di sekitarnya terlalu banyak. Selain itu, mereka yang kekuatannya tangguh juga menghindari dua serangan mereka. Yue Jian Feng, Zhou Yan, dan Yue Meng Li, masing-masing dari mereka mirip dengan menghadapi musuh besar, semua menunggu dalam pertempuran arah penuh. Apa yang akan kalian lakukan? Yue Yuan tiba-tiba berbicara, tampak sangat sumbang. Tatapan Zhou Yan menyapu dingin dan dia memaki, begitu banyak mayat berjalan, apakah kamu buta? Berjalan mayat, di mana ada mayat berjalan? Yue Yuan berkata dengan tidak acu. Yue Ling Yu dan Zhou Boping tanpa sadar menjadi khawatir dalam hati, masing-masing menutup mata mereka, memutar energi esensi dan kekuatan jiwa kebatas. Ketika mereka membukanya lagi, masih ada banyak mayat berjalan di sekitar mereka. Ini bukan halusinasi. Tidak bisakah kamu melihat, kita sudah jatuh ke dalam pengepungan yang ketat. Yue Ling Yu berkata pada Yue Yuan. Dia agak tidak pasti saat ini, hanya apakah dia jatuh ke dalam ilusi, atau apakah Yue Yuan sendiri yang jatuh ke dalam ilusi. Zhou Boping berkata dengan sungguh-sungguh, bocah ini pasti jatuh ke dalam ilusi. Saat ini, musuh yang kuat ada di depan. Kita juga tidak bisa mengganggunya. Apakah dia hidup atau mati akan bergantung pada dirinya sendiri. Selesai berbicara, Zhou Boping melompat dan langsung menyerbu, berhadapan dengan kekuatan Raja Surgawi. Ekspresi Yue Ling Yu berubah dan dia berkata kepada Yue Meng Li, Li Er, aku tidak punya waktu untuk mengurus kalian sekarang. Kamu menjaga Yue Yuan, semoga kita bisa keluar dari pengepungan yang ketat. Selesai berbicara, Yue Ling Yu juga tiba-tiba menyerang, bentrok bersama dengan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi lainnya. Dua Raja Surgawi yang kuat menyerang, momentumnya sangat mengejutkan. Tetapi masih ada lebih banyak lagi ahli lain yang saat ini sedang melotot seperti harimau yang sedang merajalela, yang sudah menerkam di sini. Tidak apa-apa, kakak Yuan. Dengan Li Er disini, aku tidak akan membiarkan orang menyakitimu. Yue Meng Li diblokir di depan Ye Yuan dan berkata dengan tegas. Di sisi lain, ketika Zhou Yan melihat adegan ini, dia menggertakkan giginya sampai terdengar suara gerindra. Itu adalah sebuah ungkapan yang merupakan analogi tentang bagaimana mimpi kekayaan cepat berlalu. Ungkapan itu berasal dari sebuah kisah di mana setelah seorang pria selesai memimpikannya kekayaan, dia bangun dan menemukan bahwa milet kuning itu bahkan belum dimasak. Bab 963. Dua raja surgawi yang perkasa saat ini berada di tengah pertempuran sengit, tapi ekspresi Ye Yuan suram. Yang lain semua melihat mayat berjalan menutupi bukit dan dataran, hanya dia sendiri yang tidak bisa melihat. Mereka semua merasa bahwa Ye Yuan yang dipukul dengan seni ilusi, dan jatuh ke dalam ilusi. Karena kekuatan Ye Yuan adalah yang paling lemah, dan budidayanya juga yang terendah. Bang! Zhou Bo Ping dipukul oleh telapak tangan dari pakar raja surgawi yang berlawanan, secara langsung melukainya. Tetapi yang aneh adalah bahwa Ye Yuan benar-benar melihat bahwa Zhou Bo Ping benar-benar mengalami cedera, dan bahkan memuntahkan banyak darah segar. Temukan novel resmi di, Pembaruan Yang Lebih Cepat, Pengalaman Yang Lebih Baik, Silahkan klik www.com untuk berkunjung. Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam, menyadari bahwa ilusi ini sangat hebat, campuran kebenaran dan kepalsuan. Apa yang asli dan palsu tidak bisa dibedakan. Jika mereka terus bertarung, sisa dari mereka akan kehilangan nyawa mereka di sini, atau menjadi mayat berjalan. Ye Yuan perlahan menutup kedua matanya dan memutar energi esensi ke batas. Membentuk segel terselubung dalam misteri di tangannya, dia tiba-tiba berteriak keras, Suara Ye Yuan menyebar seperti guntur bergulir, dan benar-benar memiliki semacam kekuatan magis yang menembus jiwa, mencerahkan yang turun. Yue Mengli dan Zhou Yan yang berada di sampingnya tiba-tiba terkejut, seolah-olah mereka bangun dari mimpi. Semua kepalsuan dan halus di depan mata mereka semua menghilang. Yue Lingyu dan Zhou Boping juga gemetar, mata mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dengan teriakan Ye Yuan, semua mayat berjalan menghilang dari pandangan. Kita, sebenarnya kita yang jatuh ke dalam ilusi. Yue Lingyu berkata agak tidak percaya. Dua raja surgawi yang perkasa benar-benar jatuh ke ilusi pada saat yang sama dan tidak tahu. Seberapa menakutkankah seni ilusi ini? Selanjutnya, Moonlight Heavenly Eye keluarga Yue juga awalnya dikenal untuk seni ilusi. Dia sebenarnya juga jatuh cinta padanya tanpa sadar. Heh, reputasi Yellow Millet Mountain ini memang layak mendapatkan ketenarannya. Ye Yuan berkata dengan sedikit terengah-engah. Baru saja, dia langsung menyebarkan seni ilusi bahwa beberapa orang jatuh cinta dengan karakter, Jie, di dalam formula sembilan kata sejati karakter. Dia sendiri juga menderita kehilangan vitalitas. Karakter, Jie, bisa melanggar segudang hukum di bawah langit. Ye Yuan berkultivasi untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak bisa mencapai level ini, jika dia pergi keluar, melanggar seni ilusi masih layak dilakukan. Hanya saja dengan cara ini, dia sendiri juga kehilangan banyak energi esensi, dan perlu mengatur pernafasannya dengan benar untuk sementara waktu. Ye Yuan, bagaimana kamu melakukannya? Seni ilusi ini sangat tangguh, aku benar-benar menyerah pada seni ilusi dan tidak sadar. Kamu benar-benar tidak dapat terpengaruh. Selain itu, kata yang kamu ucapkan sebelumnya tampaknya mengandung pepatah griddao. Apa itu? Yue Lingyu bertanya penuh keraguan dan kecurigaan. Zhou Boping dan Zhou Yan juga menyemangati telinga mereka. Jelas, mereka semua sangat ingin tahu mengapa hanya Ye Yuan yang baik-baik saja. Ye Yuan berkata dengan dingin, meskipun alam kultivasi Anda tinggi, alam jantung Anda terlalu rendah. Yang terkuat juga hanyalah Heartlight Stillwater, sementara aku sudah lama melangkah ke Heartlight Monolith Realm. Seperti kata itu, itu adalah mantra yang saya pelajari secara tidak sengaja. Itu bisa melanggar banyak sekali hukum. Baiklah, kelelahan kakak Yuan luar biasa. Lebih baik biarkan dia istirahat dulu. Kita akan menjaganya. Yue Mengli membela Ye Yuan. Yue Lingyu dan Zhou Boping bertukar pandang, keduanya tak henti-hentinya terkejut di hati mereka. Ranah jantung sangat sulit untuk dipupuk, karena tidak ada pendekatan sama sekali. Tapi ranah hati Ye Yuan sebenarnya telah lama melangkah ke Heartlight Monolith di usia muda. Ini terlalu menakutkan. Tapi itu juga beruntung bahwa sarana Ye Yuan menantang surga. Kalau tidak, mereka memikirkannya dan juga merasakan ketakutan yang tak ada habisnya setelah acara. Jatuh ke dunia ilusi di Yellow Millet Mountain ini, ada peluang yang sangat bagus bahwa seseorang akan menjadi mayat yang berjalan. Hasil seperti ini tidak dapat diterima oleh mereka. Berangkat dalam perjalanan sekali lagi, semua orang jauh lebih berhati-hati, takut jatuh ke ilusi untuk kedua kalinya. Menginjak dengan hati-hati di sepanjang jalan, mereka akhirnya tiba di kaki puncak utama. Tepat pada saat ini, sekelompok orang lain tiba di kaki gunung. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah hantong dan perusahaan. Benar-benar, musuh bertemu di jalan sempit. Tidak menyangka bahwa ketika mereka mencapai kaki puncak utama, mereka benar-benar bertemu mereka sekali lagi. Kecuali, hantong dan rekannya. Tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Apalagi sosok Ruan Suangsu sudah pergi. Juga tidak tahu apakah mereka terpisah, atau mereka berlari ke mayat berjalan di jalan dan terjebak di dalam. Tapi bagaimanapun juga, tidak mungkin Yue Lingyu dan Zhou Bo Ping akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Hampir benar pada saat pertama dia melihat Ye Yuan dan rekannya, hantong menunjukkan teknik gerakannya, melarikan diri dari gunung dengan heboh. Bagaimana bisa duo Yue Lingyu mau membiarkan dia pergi? Sosok mereka menyapu, mengejar hantong segera. Tiga orang menghilang dari garis pandang semua orang dengan sangat cepat. Kelompok orang yang tersisa ini juga terlalu lemah untuk menghadapi persaingan di mata Yue Jianfeng. Yue Jianfeng juga tidak menunjukkan sedikit keringanan hukuman. Langsung mengacungkan pedangnya dan menyerbu. Di sini, hanya Ye Yuan, Yue Mengli, dan Zhou Yan yang tersisa. Kali ini, Ye Yuan tidak menghentikan duo Yue Lingyu dan Yue Jianfeng. Dia hanya mengamati dari sela-sela dengan tatapan dingin, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tiba-tiba, Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Yue Mengli dengan makna yang mendalam, siapa sebenarnya dirimu yang terhormat. Untuk dapat membuat ini kamu menyerah pada seni ilusi tanpa sadar, benar-benar mengesankan. Yue Mengli tercengang dan berkata dengan bingung, kakak Yuan, omong kosong apa yang kamu katakan. Aku liar. Ekspresi Zhou Yan berubah juga dan dia mencela, Ye Yuan, mengapa kamu pergi dari kursi goyang lagi? Tapi Ye Yuan tidak tergerak dan berkata dengan tenang, ranah hati Ye ini sudah lama mencapai hati seperti monolid. Tapi aku masih belum menyadari ketika aku jatuh cinta pada seni ilusi. Langkah-langkah diri terhormatmu itu mengejutkan. Anda juga memiliki kekurangan. Anda dapat meniru dengan sempurna kepribadian orang lain, membawa kata-kata, tetapi beberapa hal, pada akhirnya Anda tidak bisa meniru mereka. Yue Mengli memiliki tampilan panik. Menarik Ye Yuan, dia berkata, kakak Yuan, cepat bangun. Aku, aku benar-benar liar, omong kosong macam apa yang kamu katakan. Ye Yuan tertawa dingin dan tiba-tiba memukul telapak tangan dengan kekuatan luar biasa, langsung membanting ke dada Yue Mengli, mengirimnya terbang. Uh huar! Yue Mengli tidak melawan sedikitpun. Seteguk darah menyembur keluar, mewarnai pakaiannya merah. Ketika Zhou Yan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan amarah yang hebat. Dia menunjuk hidung Ye Yuan dan memarahi, Ye Yuan, liar jatuh cinta padamu, kau. Kau benar-benar tega menyakitinya. Aku akan membunuhmu. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, bunuh aku, kan? Itu harus bergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu atau tidak. Aura keras tiba-tiba dilepaskan. Konsep pembantaian Ye Yuan dan Azure Deeper Floating Zero Sword Intent meledak dengan spektakuler. Niat pedang cepat dan sengit langsung menuju ke Zhou Yan. Desir. Zhou Yan melepaskan murid Fastsun Flamehet, tapi roh Ye Yuan memadamkan Azure Cloud Sword terlalu menakutkan, langsung menghancurkan murid Fastsun Flamehet, memotong lengan Zhou Yan. Ah, orang gila, kamu orang gila, Zhou Yan menatap Ye Yuan dan meraum. Tapi Ye Yuan memandang semua ini dengan dingin, dan berkata kepada Yue Mengli dengan acuh-ta'acuh, baiklah, tidak perlu bertindak lagi. Karena saya sudah melihat melalui seni ilusi Anda, tidak peduli betapa menyedihkan dan halusnya Anda bertindak, saya tidak akan, dia juga. Jika kamu tidak percaya, aku bisa membunuhmu dengan satu tebasan. Yue Mengli menderita telapak tangan Ye Yuan dan awalnya terbaring di tanah dengan penderitaan yang tak tertahankan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia benar-benar perlahan berdiri, seolah-olah dia tidak menderita cedera sama sekali. Sementara pada saat ini, Zhou Yan di samping, dan kerumunan yang berkelahi di sana, semua menghilang dari pandangan, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Semua ini sebenarnya hanyalah ilusi. Kapan kamu tahu? Yue Mengli menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum gembira. Bab 964 Seni ilusi Anda memang tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Tapi di dalam ilusi sebelumnya, Anda mengatakan kepada saya, dengan Anda di sekitar, Anda tidak akan membiarkan orang menyakiti saya. Jika itu adalah Li Er yang asli, dia tidak akan mengatakan begitu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Li Er palsu berkata sambil tersenyum, sepertinya aku yang membuat langkah yang tidak perlu. Ye Yuan menganggup dan berkata, ilusi ini, semuanya sangat hidup. Tapi cacat terbesar adalah dirimu sendiri. Karena mereka semua ilusi, sementara kamu. Nyata. Li Er palsu menghela nafas kagum ketika dia berkata, dipukul dengan seni ilusi dan benar-benar masih memiliki kemampuan analitis yang mengerikan. Anda memang berbeda dari yang lain. Bahkan kedua raja surgawi itu jauh lebih buruk dibandingkan dengan Anda. Ini hanya saja, bahkan jika Anda melihat melalui seni ilusi, ingin membebaskan diri dari dalam ilusi tidak dapat dilakukan juga. Melihat melalui ilusi dan membebaskan diri dari dalam dunia ilusi, ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin sebuah seni ilusi yang mampu membuat Ye Yuan jatuh karena itu mudah untuk diselesaikan. Seni ilusi yang benar-benar kuat adalah untuk membiarkan seniman bela diri dengan jelas tahu bahwa mereka terjebak dalam dunia ilusi tetapi tidak bisa membebaskan diri. Pada akhirnya, mereka masih akan tenggelam di dalam selamanya. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak peduli dengan ini. Dia hanya berkata dengan dingin, di mana Anda mengirim Li Er. Meskipun kata-katanya tenang, niat membunuh yang terungkap sedikit kekurangan terwujud. Li Er palsu berkata dengan senyum tipis, jangan gelisah, dia sangat aman. Semua orang aman, tapi ingin bertemu dengannya, Anda harus keluar dari dalam ilusi terlebih dahulu. Namun, Anda hanya memiliki tiga hari. Setelah tiga hari, dia mungkin akan tinggal di Yellow Millet Mountain selamanya. Saat berbicara, sosok Li Er palsu perlahan-lahan menjadi pingsan, akhirnya berubah menjadi apa-apa. Setelah kepergiannya, hamparan ruang ini menjadi hening, membuat orang menggigil tanpa kedinginan. Wajah Ye Yuan sedikit jatuh. Dia merenungkan artinya dalam kata-kata Li Er palsu. Tampak seperti semua orang yang datang ke Yellow Millet Mountain jatuh pada seni ilusi. Jika dia tidak dapat membebaskan diri dari dunia ilusi dalam waktu tiga hari, Li Er kemungkinan akan tenggelam dalam ilusi selamanya, menjadi mayat yang berjalan. Tidak, tunggu, harus ada satu orang yang tidak jatuh ke seni ilusi. Han Tong Han Tong memiliki cermin hancur spiriton di tangannya. Artefak surgawi ini paling banyak mengalahkan ilusi. Ingin membuatnya jatuh ke dunia ilusi mungkin bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Karena dia berani langsung menuju Yellow Millet Mountain, artefak surgawi ini secara alami tidak dibawa secara acak. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan merasakan tekanan meningkat. Jika dia tidak pergi lebih awal, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Juga, siapa di dunia ini yang membuat semua orang jatuh ke ilusi? Mungkinkah, murid surgawi matahari bulan? Sun Moon Heavenly Pupil, keberadaan seperti apa itu? Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, mengusir semua keraguan di kepalanya. Sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan ini. Masalah mendesak yang ada masih membebaskan dari dunia ilusi. Ye Yuan juga tidak bisa mengetahui kapan dia jatuh cinta pada seni ilusi. Sisanya semua jatuh pada seni ilusi sebelumnya, hanya dia sendiri yang jernih dan bahkan menggunakan karakter, Jie, untuk membangunkan semua orang. Jika karakter, Jie, bisa terbebas dari ilusi, maka dia menyerah pada seni ilusi setelah itu. Jika itu tidak bisa menghancurkan ilusi. Mungkinkah dia sudah menyerah sebelum memasuki Yellow Millet Mountain? Mengabaikan pikiran yang mengganggu, Ye Yuan memutar energi esensi ke batas dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Jie. Pemandangan di depan mata Ye Yuan kabur. Lingkungan sekitar akhirnya pulih tanda-tanda kehidupan. Bulan yang cerah tergantung di atas puncak utama dengan bayangan tidak jelas di sekitarnya. Ada mayat berjalan bergerak. Tidak jauh dari situ, Yue Jianfeng berdiri di sini, matanya benar-benar kosong. Jelas, dia juga menyukai seni ilusi. Tetapi untuk sisanya, tidak ada jejak yang terlihat. Wajah Ye Yuan cerah. Karakter, Jie, benar-benar membebaskan diri dari dunia ilusi. Membebaskan dari dunia ilusi, Ye Yuan menderita kerugian besar dalam vitalitas juga. Dia buru-buru menelan pil obat untuk memulihkan kekuatannya. Tidak bisa terlalu peduli. Ye Yuan menggunakan karakter, Jie, sekali lagi, memecah sihir ilusi Yue Jianfeng. Mata Yue Jianfeng akhirnya pulih. Melihat Ye Yuan agak kayu, dia berkata dengan linglung, Ye Ye Yuan, aku. Apa yang terjadi padaku? Penggunaan karakter, Jie, berturut-turut. Kondisi Ye Yuan sangat layu. Tapi dia masih menjawab, Kamu terjebak dalam ilusi, bawa aku ke puncak utama. Ekspresi Yue Jianfeng berubah ketakutan, dan dia membawa Ye Yuan dan berlari ke puncak utama. Merebut kesempatan ini, Ye Yuan menelan pil obat lagi, memulihkan vitalitas dengan cepat. Pemandangan di kedua sisi jatuh ke belakang dengan gila, tapi Ye Yuan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Turunkan aku, Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. En, apa itu? Yue Jianfeng bingung tetapi masih menurunkan Ye Yuan. Alis Ye Yuan bersatu dan dia berkata dengan suara rendah, Tidak, tunggu. Kamu bukan Yue Jianfeng. Aku masih di dalam ilusi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bukankah kamu baru saja keluar dari dalam ilusi? Bagaimana kamu jatuh ke dalam ilusi lagi? Yue Jianfeng berkata dengan cemas. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum dingin, Bagaimana kamu tahu bahwa aku baru saja keluar dari dalam ilusi? Apakah aku menyebutkan itu sebelumnya? Yue Jianfeng tanpa sadar membeku dan berdebat dengan menyesatkan, Ah, bukankah semua orang jatuh ke dalam ilusi? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum, Bagaimana Anda tahu bahwa semua orang jatuh ke dalam ilusi? Atau apakah Anda awalnya sudah tahu pertemuan saya di dalam ilusi? Yue Jianfeng membeku, dan tiba-tiba tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar waspada. Anda, nak, memang agak berbeda. Karena itu masalahnya, maka selamat untuk berhasil memecahkannya. Oh, lupa memberitahu Anda, waktu satu hari telah berlalu di dunia luar. Anda masih memiliki dua hari sekarang. Selesai berbicara, tubuh Yue Jianfeng menghilang sekali lagi. Wajah Ye Yuan sangat suram. Dia memutar jantung seperti monolit rilem jantung ke batas, secara paksa menenangkan pikirannya. Alam ilusi ini terlalu mengerikan, satu cincin terhubung dengan yang lain. Itu benar-benar mustahil untuk dijaga. Selanjutnya, genggaman orang itu pada hati manusia juga sangat kuat. Dia mengikuti pikiran Ye Yuan, berencana memikat Ye Yuan untuk tenggelam ke dalam perampasan langkah demi langkah. Jika tidak ada kecelakaan terjadi, dia pasti masih akan bertemu dengan orang lain di sepanjang jalan. Kemudian, Ye Yuan akan membantu mereka untuk membebaskan diri dari dunia ilusi satu per satu. Semakin banyak itu, semakin dalam Ye Yuan akan tenggelam ke dalamnya. Sebelumnya, selama proses ketika Ye Yuan memulihkan vitalitas, dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan merasa itu agak salah. Terlalu halus. Hal-hal tampaknya berkembang ke arah yang dia prediksi. Dia ingin membebaskan diri dari ilusi. Karena itu, ia membebaskan diri. Dia ingin menyelamatkan Li Er, sebagai hasilnya, Yue Jianfeng membawanya ke puncak utama. Ye Yuan sebelumnya mengatakan bahwa Yue Mengli adalah kelemahan terbesar pihak lain. Sebenarnya, bagaimana dia bukan titik kelemahan terbesar Ye Yuan juga. Pihak lain memanfaatkan titik ini dengan tepat, itulah cara dia membuat Ye Yuan tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Ketika dia berpikir bahwa dia membebaskan diri dari dunia ilusi, pikirannya akan rileks selangkah demi selangkah, akhirnya tenggelam dalam kekurangan selamanya. Pihak lain bisa mengarang kebohongan yang tak terhitung jumlahnya, menipu Ye Yuan sepanjang jalan, persis sama dengan kenyataan. Lebih penting lagi, menunda waktu sesingkat ini, waktu sehari sebenarnya sudah berlalu di dunia luar. Tidak peduli apakah apa yang dikatakan pihak lain itu benar atau salah, Ye Yuan tidak bisa kehilangan. Dalam dua hari, ia harus membebaskan diri dari dunia ilusi. Ye Yuan duduk bersilah, dia menemukan bahwa dia masih terlalu memikirkan dunia ilusi ini. Ini adalah tabu yang hebat di dalam dunia ilusi. Ye Yuan duduk untuk berkonsentrasi, membersihkan semua pikiran yang mengganggu di kepalanya, dan merenungkan cara untuk menghadapi situasi ini. Bab 965 Merenungkan lagi dan lagi, Ye Yuan hanya memiliki pilihan untuk mengambil jalan meningkatkan kultifasi wilayah hatinya. Tapi batas Ye Ye saat ini ranah jantung adalah jantung seperti monolit tingkat menengah. Bahkan jika dia mencapai tahap akhir, Ye Yuan merasa bahwa peluang untuk melepaskan ilusi juga tidak besar. Apalagi dia harus mencapai tahap akhir heart-like monolit dalam dua hari. Itu sebenarnya sesuatu yang mustahil. Bahkan jika dia memvisualisasikan karakter, Lin, itu juga tidak mungkin untuk mengalami peningkatan yang begitu cepat. Ye Yuan memutar pikirannya dengan cepat. Manik-manik keringat halus mulai muncul di dahinya. Di belakang punggungnya yang tenang adalah tekanan yang luar biasa. Tiba-tiba, Ye Yuan perlahan membuka matanya, momentum mengesankan seluruh orangnya tersapu bersih. Ye Yuan saat ini tampak seperti orang biasa, tanpa sedikitpun gelombang energi esensi. Bahkan heart-like monolit ranah jantung juga benar-benar dirilis. Karena aku tidak bisa melepaskan ilusi, maka biarkan aku meresapinya dengan ama. Ye Yuan perlahan berkata, pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Di puncak utama Yellow Millet Mountain adalah platform datar. Saat ini di platform berdiri penuh orang di mana-mana. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki mata yang tertutup rapat, sepertinya tertidur lelap. Di tengah platform, seorang anak muda yang tampan dan muda saat ini duduk di atas platform tinggi dengan mata terpejam. Tiba-tiba, dia perlahan membuka kedua matanya dan melihat ke arah seorang pria muda di depannya. Pria muda ini mengejutkan Ye Yuan yang terjebak dalam ilusi. Ye Yuan saat ini juga memiliki kedua mata tertutup rapat, dan benar-benar tampak seperti boneka. Di samping Ye Yuan adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu memegang cermin di tangannya. Itu mengejutkan cermin hancur spiriton. Seluruh tubuh hantong gemetar, ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Sementara wajah Ye Yuan tenang, bahkan membawa beberapa kenikmatan. Pria muda di platform yang ditinggikan tersenyum sedikit dan membuka mulutnya untuk berkata, anak ini memang luar biasa, untuk benar-benar memilih untuk membuang dirinya sendiri. Kecuali jika seseorang memiliki ketabahan yang besar, mereka tidak dapat mencapai langkah ini. Hanya dengan cara ini, peluang Anda survival juga akan sangat suram. Apakah itu kelahiran kembali nirvanik, atau tenggelam dalam perampasan selamanya, kursi ini akan menunggu untuk melihatnya. Saat dia berkata, dia menoleh ke hantong di samping dan berkata dengan senyum dingin, spiriton satring mirror, sudah benar-benar lama sejak kita bertemu. Bahkan jika kursi ini tidak lagi gagah seperti dulu, hanya Dao Mendalam Rilem ingin membuat kursi ini tunduk hanya dengan memegangnya. Benar-benar menggelikan, sepertinya tuan rumah harus muncul di antara dua orang ini. Ayo, kursi ini sangat menantikan penampilan Anda. Selesai menggumamkan ini pada dirinya sendiri, pemuda itu perlahan-lahan memejamkan matanya lagi, penampilan seolah-olah semuanya dalam kendali. Pada platform puncak utama, Yue Mengli, Yue Lingyu, Zhou Boping, Ruan Suangsu, dan yang lainnya hadir dengan mengejutkan. Para seniman bela diri yang berkelana ke Yellow Millet Mountain sebenarnya ditangkap dalam satu gerakan oleh pemuda ini. Ye Yuan benar-benar membuka pikirannya, dan langsung kehilangan dirinya di dalam ilusi. Kakak Yuan, kamu akhirnya bangun. Membuka matanya, suara lembut Yue Mengli terdengar di telinganya. Ye Yuan menggosok kepalanya yang terasa seperti membelah dan berkata, Aku. Apa yang terjadi padaku? Kamu mendapatkan Sun Moon Heavenly Pupil di dalam Fast Sun Bright Moon Realm, lalu jatuh tertidur sampai sekarang sebelum bangun. Kamu membuatku takut, kata Yue Mengli. Apa? Aku. Aku mendapatkan murid surgawi Sun Moon. Ye Yuan kaget dan buru-buru duduk. Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua mata. Seorang murid memancarkan cahaya yang menyilaukan. Matahari sebenarnya tergantung pada pupilnya. Tetapi pada murid lainnya, sebuah bulan ditangguhkan. Ye Yuan tiba-tiba mengerahkan mata kiri. Itu hanya untuk mendengar ledakan, dan seluruh ruangan hancur menjadi tumpukan puing. Dengan ini, itu menarik sekelompok besar ahli keluarga Yue. Dua mata Ye Yuan aktif pada saat yang sama, kekuatan aneh menyebar. Semua orang benar-benar memiliki pandangan yang membosankan di mata mereka. Ye Yuan merasa dia benar-benar bisa mengendalikan setiap orang. The Sun Moon Heavenly murid terlalu kuat. Ye Yuan sangat senang, tapi dia melepaskan seni ilusi, membiarkan semua orang pulih. Selamat kakak Yuan, dengan murid surgawi Sun Moon ini, melangkah ke alam dewa di masa depan mungkin tidak mungkin juga. Yue Mengli memberikan ucapan selamat. Heh, aku tidak berani berpikir terlalu banyak tentang dewa alam. Namun, dengan murid surgawi Sun Moon ini, hari-hari Jichang Lan dinomori. Ye Yuan berkata dengan dingin. Pada hari-hari berikutnya, Ye Yuan terbenam dalam kultifasi pahit. Dengan Sun Moon Heavenly pupil, kultifasinya berkembang dengan kecepatan luar biasa. Hanya menggunakan waktu 10 tahun, ia menerobos ke alam raja surgawi. Setelah 10 tahun, Ye Yuan membawa fisik roh prestasi besar yang sama Yue Mengli dan mengisi hall medicine king. The Ye Yuan yang memiliki Sun Moon Heavenly pupil, kekuatannya sangat menakutkan. Ditambah fisik roh prestasi besar, Yue Mengli, bagaimana mungkin balai pengobatan raja menghentikan langkah mereka. Akhirnya, setelah putaran pertempuran hebat tanpa sejajar, Ye Yuan membunuh Jichang Lan dengan tangannya sendiri. Membalas permusuhan besarnya, Ye Yuan memenuhi harapan seumur hidupnya dan membawa Yue Mengli untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Hari-hari mereka dihabiskan dengan gembira dan tanpa beban. Sama seperti itu, tahun demi tahun, tidak tahu berapa banyak musim telah berlalu, Ye Yuan dan Yue Mengli, pasangan suami istri, menjadi pusat kekuatan tertinggi alam surgawi. Meskipun mereka tidak menerobos ke alam dewa, keduanya dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani memprovokasi mereka sama sekali. Tapi umur panjang akhirnya akan berakhir. Ye Yuan dan Yue Mengli akhirnya mencapai hari wafat dalam meditasi. Ye Yuan kurus dan kurus, jauh sekali dari ketampanan dan keramahannya pada masa itu. Aku, Ye Yuan, memiliki istri seperti itu seumur hidup, apa yang masih aku butuhkan. Seumur hidup ini, kita telah mengalami terlalu banyak pembantaian berdarah. Aku berharap bahwa dalam kehidupan kita berikutnya, kita bisa menjadi sepasang-pasangan biasa. Ye Yuan menatap Yue Mengli dan berkata dengan ekspresi tenang. Dua baris tetesan air mata yang jelas jatuh di wajah Yue Mengli saat dia menganggup dan berkata, selama kakak Yuan bersedia, Li Er pasti akan menemani seumur hidup. Selesai berbicara, tubuh fisik Ye Yuan dan Yue Mengli mulai berangsur-angsur membusuk, akhirnya berubah menjadi tumpukan abu, dan menghilang di langit dan bumi. Tidak tahu berapa tahun kemudian, ibu kota kerajaan Fana. Sang putri melanjutkan tur inspeksi, dan dibawa untuk peri. Seorang anak muda berpakaian kain jatuh cinta pada sang putri ketika dia melihat penampilan sang putri yang menakjubkan. Namun, sampai hari kematiannya, anak laki-laki berpakaian tidak pernah melihat sang putri lagi. Jika ada kehidupan berikutnya, aku harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang dapat mengangkat langit, dan menikahi sang putri. Kata anak dalam pakaian kain sebelum meninggal. Seumur hidup lain, Ye Yuan dan wanita muda keluarga kaya jatuh cinta satu sama lain dan diam-diam berjanji cinta mereka untuk hidup. Ye Yuan dipandang rendah oleh keluarga ini, jadi dia bergabung dengan tentara dengan tegas. Beberapa tahun kemudian, Ye Yuan kembali dengan sukses dan ingin menikahi wanita muda itu. Sayangnya, takdir membuat olok-olok pria, wanita muda itu benar-benar bunuh diri karena dipaksa oleh para tetua. Ye Yuan datang sebelum makam wanita muda itu, menghunus pedangnya, dan memotong tenggorokannya, bunuh diri demi cinta. Dalam sekejap mata, seratus kehidupan sudah berlalu. Ye Yuan dan Yue Mengli menjelma menjadi identitas yang berbeda dan membuka serangkaian keterikatan cinta dan benci, yang berlangsung seratus kali seumur hidup. Setelah seratus kehidupan, Ye Yuan sudah benar-benar kehilangan dirinya. Dia hidup di dunianya sendiri, kadang-kadang menjadi pembangkit tenaga listrik, kadang-kadang menjadi manusia. Tapi tidak peduli apa, dia ingin pergi dan menemukan gadis itu dalam mimpinya. Obsesi ini tidak pernah berubah, tidak peduli orang seperti apa dia dilahirkan. Pria muda di platform yang tinggi memandang Ye Yuan, tetapi alisnya berkerut, jiwa surgawi sudah menjadi pingsan sejak lama, tapi dia masih bisa mempertahankan jejak kejelasan terakhir dan tidak bisa dipadamkan. Apa yang dilakukan dunia ini? Anak laki-laki lakukan. Bab 966 Di puncak gunung, seorang pendekar pedang berdiri di udara sambil memeluk pedangnya. Di seberangnya ada seorang wanita yang sangat cantik. Haruskah kita bersaing untuk keunggulan antara kamu dan aku? Kata pria itu. Di dunia ini, hanya kamu dan aku yang bisa menjadi rival. Tetapi dalam 20 tahun ini, kamu dan aku telah bertukar pukulan 19 kali. Setiap kali itu adalah kekalahanku. Jika aku tidak mengalahkanmu dalam hidup ini, apa gunanya saya tinggal diam? Kata wanita itu. Pria itu menghela nafas dan berkata, mundur, dan langit biru tak berujung. Di dunia ini, selain kemenangan dan kekalahan, masih ada banyak hal. Wanita itu berkata dengan senyum dingin, membunuhmu, aku akan memiliki segalanya. Bergeraklah. Pria itu menghela nafas sedikit dan berkata, baiklah kalau begitu, bergeraklah. Wajah wanita itu menjadi dingin dan berkata, kamu bahkan tidak menghunus pedangku. Huhu, bahkan jika aku tidak menghunus pedangku, kamu juga bukan tandinganku. Kesombongan liar, awas pedangku. Wanita itu berteriak dingin, mengayunkan pedangnya seperti pelangi memotong langit, dan menyerbu di depan pria itu. Puci. Longsworth tidak memiliki sedikitpun kelesuan, langsung menembus dada pria itu. Kamu, kenapa kamu tidak menghunus pedangmu? Apa gunanya memenangkanmu seperti ini? Wanita itu memukul, tapi dua deretan air mata jernih mengalir mengecewakan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Pria itu tersenyum, tersenyum sangat bahagia. Pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Meskipun itu adalah pertemuan pertama, aku merasa seperti kita sudah saling kenal sangat lama. Tapi di matamu, hanya ada jalan bela diri. Karena itu, saya berlatih pedang dengan putus asa, dilatih seperti saya menjadi gila, semua demi membiarkan Anda melihat saya. Huhu, saya melakukannya. Wanita itu tiba-tiba menemukan bahwa hatinya sangat menyakitkan. Ternyata dia sebenarnya sudah sangat jatuh cinta dengan suaminya tanpa disadari. Wanita itu tidak tahan lagi. Air mata menyembur keluar. Kenapa? Karena kamu menyukaiku, mengapa kamu tidak menghindari pedang ini? Pria itu tersenyum dan berkata, karena saya menemukan bahwa semakin saya berlatih pedang, semakin bingung saya. Semakin kuat pedang saya, semakin banyak saya tidak dapat menemukan diri saya. Ini adalah samsara, tanpa akhir samsara. Bersaing seperti ini, selamanya tidak mungkin bagimu untuk mengetahui hatiku. Aku ingin menemukan diriku sendiri, oleh karena itu. Maaf. Aku tidak ingin permintaan maaf. Aku, aku hanya ingin kamu hidup. Sniff, Sniff. Pria itu dengan lembut membelai wajah wanita itu. Dengan ekspresi puas, dia berkata dengan senyum ringan, kamu masih sangat cantik ketika kamu menangis. Kamu, adalah Li'er, tapi, siapa aku? Tepat pada saat ini, sosok perlahan berjalan keluar dari dalam kekosongan dan datang di hadapan pendekar pedang itu. Pendekar pedang itu benar-benar terlihat persis sama dengan orang ini. Kamu siapa? Pendekar pedang itu bertanya. Aku adalah kamu, atau harus aku katakan, aku adalah sinar harapan terakhirmu. Kamu bereinkarnasi seratus kali seumur hidup dan mengalami semua perilaku kesulitan di dunia manusia. Cinta dan kebencian keterikatan dengan Li'er juga melewati waktu. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua seratus masa hidup samsara ini. Jika aku masih tidak dapat menerobos, kau dan aku akan tenggelam dalam kekurangan selama-lamanya. Apakah kamu siap? Ye Yuan berkata dengan dingin. Tapi tatapan pendekar pedang itu memandang ke arah Li'er saat dia berkata, kalau begitu, Li'er dia. Li'er dan jiwa surgawi kita sudah lama menjadi tidak terpisahkan. Karena itu, bahkan jika itu bereinkarnasi seratus kali seumur hidup, dia juga merupakan bagian paling penting dalam hidup kita. Jangan khawatir, selama kita bisa mencapainya, Li'er secara alami akan aman dan sehat, kata Ye Yuan. Pendekar pedang itu perlahan-lahan menganggupkan kepalanya, tersenyum, dan berubah menjadi awan asap hijau, masuk ke dalam tubuh Ye Yuan. Pemuda di platform yang ditinggikan itu tiba-tiba membuka matanya. Melihat jiwa surgawi Ye Yuan yang berangsur-angsur padam, dia menghela nafas dan berkata, memang masih belum berhasil. Sepertinya hanya ada pilihan terakhir yang tersisa. Selesai berbicara, tatapannya memandang ke arah hantong. Saat itu, ekspresi pria muda itu berubah, dan dia menatap Ye Yuan dengan aneh. Jiwa surgawinya sudah diambang kondisi pemadaman tersebut, terakhir. Pada saat ini, itu benar-benar pulih dengan ganas. Jiwa surgawi Ye Yuan menjadi semakin kuat. Auranya juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. His, Heaven Man Unity. Dia benar-benar melakukannya. Benar-benar jenius tanpa paralel. Pria muda itu berkata dengan seruan. Secara bertahap, Ye Yuan memasuki kondisi yang sangat mendalam. Ye Yuan saat ini memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata. Dia jelas berdiri di sana, tetapi seluruh orangnya tampaknya sudah menyatu menjadi satu tubuh dengan surga dan bumi. Pada saat ini, seolah-olah Ye Yuan telah menjelma menjadi semua ciptaan di langit dan bumi. Gemuruh. Aura Ye Yuan tiba-tiba melonjak. Energi esensi kekerasan mendekat ke sini dari segala arah. Pada saat ini, terobosan ranah budidaya Ye Yuan dicapai tanpa usaha, mencapai paseles tingkat ketiga dalam sekejap mata. Setelah itu, kesengsaraan surgawi tiba. Melampaui kesusahan surgawi, Ye Yuan menerobos ke tingkat keempat paseles sekali lagi. Akhirnya, semuanya beres. Ye Yuan perlahan membuka matanya. Sepasang mata yang dalam, sepertinya bisa melihat semua yang ada di dunia ini. Seratus kali seumur hidup samsara, menyapu samaran sekuler. Yang disempurnakan adalah hati manusia, apa yang kulihat, adalah asal mula dao besar. Kesatuan manusia langit. Jadi begitulah adanya, Sun Moon Heavenly Pupil adalah diketahui mampu mengubah semua ciptaan di dunia menjadi ilusi. Sungguh pantas reputasinya. Hanya saja dunia mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa murid surgawi matahari bulan telah lama mencapai dao, telah membudidayakan menjadi roh purba. Ye Yuan menatap pemuda itu dan berkata perlahan. Ye Yuan mempertahankan jejak terakhir dari tembakan jiwa dari pemadaman dengan seni rahasia, membuat dirinya tenggelam dalam samsara alam ilusi. Ini memendam sikap untuk menang atau mati saat mencoba. Jika bahkan ada sedikit kecelakaan, Ye Yuan tidak akan pernah bisa bangun lagi. Namun, mengalami seratus masa hidup samsara, rana hati Ye Yuan sedikit demi sedikit menjadi marah, menjadi sangat kuat. Meskipun ilusi ini sangat kuat, itu juga memperkuat dan membuat marah Ye Yuan. Pria muda itu menatap Ye Yuan, matanya dipenuhi kejutan yang menyenangkan seolah-olah dia mengagumi karya seni. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, nikmati kekuatan ledakan api dengan benar. Aku tidak akan menemanimu. Anak baik-baik saja, kamu benar-benar mengejutkanku. Orang itu mengandalkan keuntungan dari artefak surgawi sebelum nyaris tidak berhasil untuk dapat bersaing dengan alam ilusi rahasia surgawi. Tetapi kamu benar-benar mengandalkan kemampuan pemahamanmu sendiri dan menerobos ke manusia surga alam persatuan, terbebas dari rahasia ilusi alam surgawi. Benar-benar luar biasa, selama seratus ribu tahun, Anda adalah orang pertama yang dapat melakukannya pada langkah ini. Nak, Anda harus merasa terhormat. Sun Moon Heavenly murid berkata, agak bersemangat. Ye Yuan berkata dengan dingin, Maaf, saya tidak merasa terhormat sama sekali. Apa yang akan saya lakukan sekarang adalah membunuhmu. Sun Moon Heavenly pupil tersenyum tipis dan berkata, Bunuh aku dan istrimu akan hilang di alam ilusi selamanya. Tidak semua orang bisa sepertimu, memahami Heaven Man Unity. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata dengan dingin, kondisi apa yang kamu miliki. Tingkat pencapaian karakter, Jie, nya jauh dari cukup dan sama sekali tidak dapat membantu Yue mengli mereka semua melarikan diri dari dunia ilusi. Sun Moon Heavenly pupil tersenyum dan berkata, Itu lebih seperti itu. Kondisiku sangat sederhana, baik kamu mati, atau dia mati. Pilih satu sendiri. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata, Kamu memilih aku untuk menjadi tuan rumah. Sepertinya kamu akhirnya tidak tahan dengan kesepian dan ingin keluar dari alam bulan yang cerah di Fast Sun. Ekspresi Sun Moon Heavenly pupil tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan dia berkata, Orang-orang tua yang tidak percaya berpikir bahwa dengan menyegel saya di sini, saya tidak akan memiliki cara untuk keluar. Mereka mungkin tidak akan pernah berpikir bahwa alam surgawi akan memasuki zaman menurun hukum, Divine Dau turun ke nol. Tanpa pembangkit tenaga listrik reality dewa, yang dapat mengikat saya untuk digunakan oleh orang lain. Selama saya menemukan host yang cocok, dengan seberapa luas realm divine, saya sendiri yang memerintah tertinggi. Surga memiliki mata, mengantarmu di depanku. Bab 967 Baru saat itulah Ye Yuan tahu bahwa nenek moyang dua keluarga Zhou dan Yue yang memperoleh murid surgawi matahari bulan mungkin telah lama menyadari bahwa murid surgawi matahari bulan memiliki masalah. Oleh karena itu, sebelum mereka meninggal, mereka mengatur Fast Sun Bright Moon realm ini, menggunakannya untuk menyegel Sun Moon Heavenly murid. Hanya saja mereka juga tidak mengharapkan datangnya zaman hukum yang menurun, membuat semuanya berubah. Tanpa pembangkit tenaga listrik dewa alam, tidak ada yang bisa memanfaatkan Sun Moon Heavenly murid lagi. Dalam perjalanan waktu, ia melahirkan roh primordial sendiri dan berkembang kerana yang sangat tinggi. Seni mata menakutkan The Moon Moon Heavenly murid, bahkan powerhouses Raja Surgawi tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Wajah Yeyuan suram ketika dia bertanya, selama seratus ribu tahun, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang datang ke sini? Mengapa Anda memilih saya? Sun Moon Heavenly pupil tersenyum ringan dan berkata, heh, meskipun ranah kultivasi mereka lebih tinggi darimu, ranah hati mereka jauh lebih rendah dibandingkan denganmu. Tanpa ranah hati tinggi yang luar biasa, tidak ada cara untuk menahan kekuatan okulerku yang kuat. Tunggu sampai saya menghapus kesadaran Anda, menambahkan pada seni mata saya, alam surgawi akan menjadi dunia kita di masa depan. Sun Moon Heavenly murid telah berkultivasi karena dewa tahu berapa puluh ribu tahun di sini. Kekuatannya tak terduga. Bahkan jika dia tidak mencapai alam dewa, seni okulernya mungkin sudah mencapai kesempurnaan. Yang tidak ia miliki hanyalah seperangkat tubuh kedagingan yang cocok untuknya. Berbicara secara akurat, Sun Moon Heavenly murid yang mencari tuan rumah berbeda dari perebutan kepemilikan yang biasa. Dia hanya ingin menghapus kesadaran asli seniman bela diri, sementara kemampuan lainnya bisa dipertahankan dengan sempurna. Ranah kultivasi bisa diolah jika kurang, tetapi kultivasi ranah hati terlalu sulit. Oleh karena itu, itu sebabnya dia tidak bergerak selama ini, sampai penampilan Ye Yuan. Jika aku bilang tidak, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Sun Moon Heavenly pupil tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia hanya berkata dengan senyum tipis, kamu akan setuju. Karena selain aku, tidak ada yang bisa membatalkan sihir ilusinya. Tatapannya memandang ke arah Yue Mengli, wajahnya menunjukkan senyum puas. Ye Yuan terdiam, ekspresi perjuangan muncul di wajahnya. Kamu tidak punya banyak waktu. Kamu benar-benar sangat mengejutkanku dengan bisa menembus ke Heaven Man Unity dalam dua hari. Namun, gadis kecil itu hanya tersisa dengan paling banyak empat jam. Begitu waktunya habis, bahkan aku akan tidak berdaya untuk melakukan apapun juga. Sun Moon Heavenly pupil berkata dengan senyum yang bukan senyum. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata dengan suara rendah, kecuali kamu bersumpah surgawi dao, jika tidak, mengapa aku harus percaya padamu? Sun Moon Heavenly pupil berkata dengan senyum tipis, aku tidak akan bersumpah surgawi-sumpah surgawi. Adapun apakah Anda percaya atau tidak, itu masalah Anda, tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya pikir sepertinya Anda hanya dapat memilih untuk percayalah padaku. Sun Moon Heavenly pupil tampaknya sangat menyukai perasaan memijat orang lain, ekspresi berjalan di udara muncul di wajahnya. Dia hanya diam-diam menunggu pilihan Ye Yuan dan tidak mendesak. Akhirnya, Ye Yuan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Sun Moon Heavenly murid sambil berkata, semoga kau menepati janji. Ayo. Selesai berbicara, Ye Yuan benar-benar membuka pikirannya, sepertinya sudah pasrah pada nasib. Sun Moon Heavenly pupil tersenyum dan berkata, haha, dia yang memahami zaman adalah orang bijak. Jangan khawatir, aku akan membantunya melepaskan sihir ilusi. Dia secara alami tidak akan memberitahu Ye Yuan bahwa sekali orang-orang ini sepenuhnya tenggelam dalam dunia ilusi, mereka akan menjadi budaknya, dimanipulasi atas kehendaknya. Melepaskan Yue Mengli, itu tidak mungkin. Di gunung Milet Kuning ini, hanya powerhouses Raja Surgawi yang banyak. Setelah kekuatan seperti itu keluar, itu mungkin akan menjadi tanah suci super ke-9 segera. Sun Moon Heavenly pupil memberi tawa ringan dan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, dan masuk ke dalam tubuh Ye Yuan sekaligus. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, langsung merasa bahwa kedua matanya bengkak tak tertandingi, tampaknya diambang meledak. Heh, murid surgawi matahari bulan itu tiada taraf-tiada taraf, tidak mudah untuk bertahan. Sekarang, izinkan aku untuk memimpin tubuh ini. Ark, sialan, jiwa menekan mutiara. Bagaimana kau bisa memiliki jiwa yang menekan mutiara hal semacam ini? Sun Moon Heavenly murid tiba-tiba menangis dengan sedih. Saat dia akan menghapus kesadaran Ye Yuan, aliran cahaya suram menyelidik dari dalam soul suppressing paru. The Sun Moon Heavenly pupil merasakan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini cukup untuk melenyapkannya. Tepat pada saat ini, jiwa surgawi Ye Yuan tiba-tiba terhalang di depannya. Cahaya hantu itu tampaknya memiliki kecerdasan, dan sebenarnya secara langsung menarik kembali ke dalam soul suppressing paru. The Sun Moon Heavenly murid masih menderita karena keterkejutan, wajahnya dipenuhi ketakutan dan gentar. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Dia telah lama meramalkan bahwa Ye Yuan pasti tidak akan menyerah begitu patuh. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa kartu truf Ye Yuan sebenarnya adalah soul suppressing pearl. Tubuh roh primordialnya adalah jiwa surgawi yang sama di alam. Agar soul suppressing pearl ingin memusnahkannya barusan hanyalah masalah yang mudah. Aku tidak berpikir kalau kamu akrab dengan soul suppressing pearl juga. Maka itu mudah untuk ditangani. Sekarang, kita bisa mengobrol dengan benar, kan? Ye Yuan menatap Sun Moon Heavenly murid dengan senyum yang bukan senyum dan berkata. Ekspresi murid surgawi matahari bulan berubah, dan dia berkata, Kamu, bagaimana mungkin kamu dapat memiliki soul suppressing pearl, hal semacam ini? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, hanya dengan santai mengambilnya. Itu bukan poin utama. Yang utama adalah, kapan kamu berencana untuk membatalkan sihir ilusi liar? Ekspresi murid surgawi Sun Moon berubah, dan dia berkata, Kamu biarkan aku pergi dulu, lalu kita bicara lagi. Kalau tidak, aku tidak akan membatalkan alam ilusi rahasia surgawi. Bukan karena Sun Moon Heavenly murid tidak ingin pergi, tetapi bawa dia memasuki tubuh Ye Yuan dan sudah merekonstruksi dua mata Ye Yuan, dan menghasilkan ikatan dengan tubuh Ye Yuan. Jika dia berhasil mengambil kepemilikan, semuanya secara alami dapat didiskusikan. Tapi sekarang, selama Ye Yuan tidak mengambil inisiatif untuk melepaskan ikatan ini, roh primordialnya akan terikat di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, tidak dapat membebaskan diri. Sun Moon Heavenly murid saat ini telah mencapai titik ditangkap antara iblis dan laut dalam. Dengan jiwa menekan mutiara di sekitar, pengambilan miliknya adalah sesuatu yang benar-benar mustahil. Tapi ingin lepas dari lautan kesadaran Ye Yuan membutuhkan persetujuan Ye Yuan. Dengan ini, inisiatif sepenuhnya mendarat di tangan Ye Yuan. Satu-satunya Chipsun Moon Heavenly pupil sekarang adalah Yue Mengli. Heh, apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Aku memberimu satu kesempatan terakhir, jika kamu tidak setuju, aku akan membuat Soul Suppressing Pearl menghapus kesadaranmu dan membiarkan kamu kembali ke asal. Itu adalah sedikit merepotkan, tetapi pada saat itu, kultivasi seratus ribu tahun Anda akan hancur dalam semalam. Ye Yuan tergagap omong kosong. Dia tidak dapat memobilisasi murid surgawi Sun Moon sama sekali. Dia hanya menipu Sun Moon Heavenly murid, itu saja. Tapi Ye Yuan menduga bahwa Soul Suppressing Pearl memiliki kemampuan yang sangat kuat mengenai jiwa surgawi. Agaknya, menyapu kesadaran hal semacam ini bukanlah hal yang sulit untuk itu. Memang, ekspresi Sun Moon Heavenly pupil berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, gadis kecil itu pasti sudah mati juga. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, masih ada waktu empat jam. Ku rasa sudah cukup bagiku untuk mewarisi murid surgawi matahari bulan. The Sun Moon Heavenly pupil menggertakan giginya dengan kebencian, tapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan sama sekali. Saat ini, inisiatif itu sepenuhnya berada di tangan Ye Yuan. Tepat pada saat ini, mata Hantong tiba-tiba tersentak terbuka, dan dia menjatuhkan diri ke tanah, seluruh orangnya berkeringat deras seolah-olah dia memiliki penyakit yang hebat. Huf-huf. Hantong terengah-engah tetapi tiba-tiba tersentak, menjadi bisu dengan takjub oleh adegan di sekitarnya. Melihat ke arah Ye Yuan lagi, dia benar-benar menemukan bahwa kedua mata Ye Yuan berdarah, dan ekspresinya berubah secara drastis. Bocah ini memperoleh murid surgawi matahari bulan. Ini, bagaimana ini mungkin? Hantong berkata dengan tak percaya. Bab 968. Sepertinya kamu mengeluarkan banyak upaya karena merekonstruksi kedua mataku. Itulah yang memungkinkan Hantong melepaskan diri dari dunia ilusi. Ye Yuan menatap Sun Moon Heavenly pupil tanpa daya dan berkata. Di tempat ini, satu-satunya yang bisa bersaing dengan murid surgawi matahari bulan adalah Hantong yang menggunakan cermin hancur spiriton. Tapi sebelumnya, untuk merekonstruksi dua mata Ye Yuan, murid surgawi matahari bulan perlu mengeluarkan banyak upaya. Ini juga membiarkan secret illusion Heavenly Realm melonggarkan agak. Hantong akhirnya memanfaatkan kesempatan ini dan menerobos alam ilusi surgawi rahasia dalam satu pukulan, kembali ke kenyataan. Ketika Sun Moon Heavenly pupil melihat Hantong membebaskan diri dari dunia ilusi, dia tidak terkejut. Dia malah bersuka cita dan berkata kepada Ye Yuan, Nak, lepaskan aku. Aku akan berurusan dengan dia atas namamu. Ye Yuan menembaknya dengan tatapan menghina dan berkata, Menyerahlah. Sebaiknya kau hati-hati memikirkan semuanya dan melepaskan Li Er. Ketika aku membuang Hantong, jika kau masih belum membuat keputusan, aku tidak keberatan menghapuskanmu. Berbicara ke belakang, Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh. Ekspresi murid surgawi Sun Moon berubah ketakutan, dan dia buru-buru berkata, Dia memiliki artefak surgawi di tangannya, tidak mungkin kau lawannya. Ye Yuan mengerutkan mulutnya dan berkata dengan jijik, Hanya artefak surgawi saja, dan kamu mengatakan itu seperti aku tidak punya. Kamu hanya menunggu di sini dengan patuh. Kekuatan jiwa menekan mutiara, aku yakin kamu juga sadar tanpa kebutuhan bagi saya untuk menjelaskan. Jika Anda mencari kematian sendiri, maka itu tidak dapat disalahkan pada saya. The Sun Moon Heavenly murid tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Artefak surgawi. Hanya, mungkinkah bocah ini berbicara tentang mutiara penekan jiwa. Tetapi dengan kekuatan bocah ini, dia benar-benar tidak dapat memanfaatkan soul suppressing pearl, oke? Ye Yuan perlahan membuka matanya. Sinar kecemerlangan keluar dari matanya. Hantong saat ini menatap mata Ye Yuan dan melihat. Ketika Ye Yuan membuka matanya, itu benar-benar membuatnya kesurupan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia buru-buru menoleh, tidak berani melihat mata Ye Yuan lagi. Bocah ini pasti memperoleh Sun Moon Heavenly murid. Ye Yuan dengan ringan menyeka dua baris air mata darah. Melihat dunia ini lagi, sepertinya telah menjadi berbeda. Hal pertama yang dia lakukan adalah menempatkan Yue Mengli, Yue Lingyu mereka semua di dalam pagoda Fast Heaven. Adapun kehidupan dan kematian yang lain, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Wah, apakah Sun Moon Heavenly murid diambil olehmu? Hantong berkata dengan tatapan muram. Ye Yuan berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika ya? Huh, jadi apa? Serahkan Sun Moon Heavenly murid, kursi ini akan menghindarkanmu dari kematian. Hantong berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan jijik, sialan omong kosong Anda. Saya ingin Anda memberi saya cermin hancur spiriton, akankah Anda memberi atau tidak? Wajah Hantong berubah menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, wah, apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk berkelahi dengan saya? Pagoda di tangan Anda hanyalah artefak semu ilahi. Jika Anda benar-benar bertukar pukulan dengan saya, apakah pagoda Anda dapat dipertahankan atau tidak merupakan ketidakpastian? Cih, hanya artefak surgawi, apa yang ada di sana sombong? Kamu tidak berpikir bahwa hanya ada cermin pemecah spiriton, artefak surgawi yang satu ini, di seluruh dunia ini, kan? Ye Yuan berkata dengan pandangan menghina dan perlahan mengeluarkan token naga suci. Hantong awalnya memiliki tampilan jijik. Jika seseorang tidak angkuh memegang artefak surgawi, lalu apalagi yang bisa dibanggakan? Sebelum ini, artefak surgawi belum pernah muncul sebelumnya di alam surgawi, oke? Tapi saat itulah ketika Ye Yuan mengeluarkan token naga suci, murid-murid Hantong mengerut, matanya dipenuhi dengan ekspresi takjub. Meskipun dia tidak mengenali token naga suci, undulasi yang berasal dari token naga suci tidak lebih lemah dari cermin pecah spiriton. Tidak? Tunggu, seharusnya itu bahkan lebih kuat dibandingkan dengan cermin pecah spiriton. Demikian pula artefak surgawi, token naga suci adalah artefak surgawi terpenting klan naga. Kekuatannya tak terbayangkan. Kamu, kamu benar-benar memiliki artefak surgawi juga. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu memiliki artefak semu ilahi yang dimiliki, dan sebenarnya masih memiliki artefak surgawi. Kamu, kamu, Hantong mogok, pertemuan kebetulan bocah ini juga terlalu menakutkan, bukan? Dua item ini, dengan santai mengeluarkan seseorang bisa mengguncang dunia surgawi. Tapi bocah ini benar-benar menarik dua saat dia bergerak. Namun, keterkejutan Hantong jauh dari sebanding dengan Sun Moon Heavenly murid. Karena Sun Moon Heavenly pupil mengenali token naga suci. Token naga suci adalah harta tertinggi klan naga. Seiring dengan menghilangnya pemimpin klan-klan naga, sudah tidak ada lagi berita. Namun, lebih dari seratus ribu tahun telah berlalu, token naga suci benar-benar melihat cahaya sekali lagi. Siapa gerangan bocah ini? Token naga suci, mutiara penekan jiwa, semua ini adalah dan item yang dapat membuat alam surgawi bergetar. Mereka sebenarnya ada di tangannya. Ketakutan Sun Moon Heavenly murid tidak bisa lebih besar. Dua barang ini, selama seseorang mendapatkan artikel, itu sudah cukup untuk dinikmati seumur hidup. Tapi bocah ini benar-benar mendapatkan dua sekaligus. Tidak, tunggu, Hantong mengatakan sebelumnya bahwa bocah ini masih memiliki artefak semu ilahi. The Sun Moon Heavenly murid tiba-tiba merasa bahwa dunia ini terlalu gila. Tunggu, dialah yang terlalu gila, untuk benar-benar menemukan orang seperti itu untuk menjadi tuan rumah. Bukankah ini mengeluh bahwa umurnya terlalu lama, dan dia bosan hidup. Sun Moon Heavenly murid saat ini, selain kesedihan, itu masih kesedihan. Seseorang benar-benar tidak dapat menemukan kata sifat untuk menggambarkan emosinya saat ini. Akhirnya berhasil berkembang menjadi roh primordial dan berpikir bahwa ia bisa datang mengaum. Pada akhirnya, dia membuat dirinya sendiri mati sebelum bahkan melangkah keluar dari pintu. Yeyuan memandang Hantong dan berkata sambil tersenyum, Kamu apa kamu? Kamu Joker, mungkinkah hanya kamu yang diizinkan memiliki artefak surgawi, orang lain tidak diizinkan memiliki artefak surgawi. Hanya artefak surgawi, adalah ada kebutuhan untuk memulai keributan atas apa-apa. Hanya, artefak surgawi, kamu, nak, benar-benar terlalu sombong. Hantong berkata dengan wajah muram. Kata-kata Yeyuan terdengar sombong, tetapi sebenarnya, dia benar-benar memiliki modal untuk mengatakannya. Mengesampingkan Soul Suppressing Pearl, Fast Heaven Stella di dalam Fast Heaven Pagoda adalah item yang benar-benar hebat. Meskipun dia tidak tahu apa tingkat harta karun itu, itu pasti lebih mengesankan daripada artefak surgawi biasa. Tatapan Hantong tiba-tiba mengungkapkan ekspresi keserakahan yang ekstrim dan berkata, Heh, bocah yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Karena Anda datang untuk memberikan artefak surgawi ke kursi ini, kursi ini akan menerimanya dengan baik. Hantong tiba-tiba mengangkat cermin hancur spiriton. Sinar cahaya menyilaukan langsung ditembakkan. Kekuatan yang menakutkan membuat seluruh puncak gempa utama. Yeyuan terkeke dengan dingin dan juga menyuntikkan esensi surgawi ke dalam token naga suci. Gemuruh. Dua serangan mengerikan tiba-tiba bertabrakan, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang energi berdesir, langsung meratakan puncak utama ke tanah datar. Seluruh puncak utama secara paksa mencukur besar. Para seniman bela diri yang masih di dalam dunia ilusi langsung dikirim terbang oleh angin ledakan besar. Yang lemah bahkan langsung diledakan sampai mati. Uh war. Yeyuan juga dikirim terbang segera oleh kekuatan tumbukan besar ini, memuntahkan seteguk besar darah. Hantong juga tidak jauh lebih baik. Dia juga tidak berpikir bahwa artefak surgawi di tangan Yeyuan sebenarnya sangat tangguh. Tetapi kekuatannya sendiri sangat besar. Meskipun ia dikirim terbang, lukanya tidak separah milik Yeyuan. Kamu, kamu benar-benar memiliki esensi surgawi. Mendapatkan artefak surgawi adalah satu hal, apakah seseorang dapat mengaktifkan artefak surgawi atau tidak adalah hal lain. Artefak surgawi tidak dapat digunakan oleh energi esensi. Bahkan ketika dimobilisasi, kekuatan yang dilepaskan juga sangat terbatas. Hanya dengan menggunakan esensi surgawi seseorang dapat melepaskan kekuatan artefak surgawi ke tingkat yang paling besar. Yeyuan sebenarnya bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dia pasti memiliki esensi surgawi. Dia hanya bisa menyebarkan artefak surgawi karena dia memiliki penganugerahan Master Hall. Lalu esensi surgawi Yeyuan, dari mana asalnya? Bocah ini benar-benar membocorkan misteri dari kepala hingga kaki. Bab 969 Tingkat kesulitan menemukan esensi surgawi tidak sedikit pun kurang dari menemukan artefak surgawi. Mengikuti hilangnya di Findao, esensi surgawi hal semacam ini sudah menjadi semakin rendah di alam surgawi. Bisa dikatakan itu berkurang dengan setiap penggunaan. Hanya di dalam gua yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dewa alam seseorang dapat menemukan esensi surgawi hal semacam ini. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Esensi surgawi ini adalah semua energi yang digunakan oleh pembangkit tenaga dewa rilem untuk menjaga operasi gua. Seiring dengan berlalunya waktu, esensi surgawi akan semakin berkurang. Selanjutnya, gua pembangkit tenaga listrik dewa alam, tingkat bahaya tidak perlu dikatakan. Bahkan jika kekuatan besar Raja Surgawi masuk, itu juga sembilan kesempatan untuk mati, dan satu kesempatan untuk hidup. Kekuatan pembangkit tenaga dewa alam benar-benar bukan apa yang bisa dipahami oleh Dao mendalam rilem. Dengan ranah kultifasi Yeyuan saat ini, tidak ada cara untuk mendapatkan esensi surgawi sama sekali. Tapi Yeyuan hanya memiliki esensi surgawi. Dengan esensi surgawi, kesenjangan ranah kultifasi antara dia dan Yeyuan pada dasarnya bisa diabaikan. Apa yang mereka lawan sekarang adalah artefak surgawi masing-masing. Heh, esensi surgawi itu. Aku punya banyak hal ini. Saat ini, apakah kamu membohongi dirimu sendiri, atau kamu membiarkan aku mengajari kamu pelajaran yang baik? Yeyuan berkata dengan kekek. Wajah hantong menjadi hitam, dan dia berkata, Huh, bahkan jika Anda memiliki esensi surgawi, berapa banyak yang bisa Anda miliki? Saya tidak percaya bahwa esensi surgawi Anda dapat mempertahankan beberapa serangan artefak surgawi. Ingin menggunakan metode semacam ini untuk menakuti saya, terlalu kekanak-kanakan. Haha, menakuti kamu, kan? Buka mata anjingmu lebar-lebar dan awasi. Yeyuan tidak mengatakan sepatah katapun. Menyuntikkan esensi surgawi ke dalam token naga suci sekali lagi, serangan yang menakutkan dilepaskan untuk kedua kalinya. Ekspresi hantong berubah, dan dia hanya bisa memenuhi serangan secara pasif. Gemuruh. Ledakan keras lainnya. Puncak utama memiliki bagian besar dicukur oleh dua serangan menakutkan ini sekali lagi. Untuk beberapa waktu, batu-batu yang tersebar terbang kemana-mana. Yeyuan meledak terbang sekali lagi, tapi tubuhnya yang berdaging sangat kuat. Mengedarkan seni generasi naga tyrant, ia mengerahkan token naga suci lagi dan melepaskan serangan. Hanya tubuh berdaging seperti Yeyuan yang bisa menahan beban berat seperti itu. Jika itu yang lain, mengerahkan artefak surgawi begitu gila, mereka akan dihancurkan sampai mati oleh tekanan artefak surgawi terlebih dahulu. Bang, bang, bang. Lagi dan lagi, esensi surgawi Yeyuan tampaknya diambil secara gratis, menyebarkan token naga suci dengan gila. Hantong menangis pahit di dalam hatinya. Pada titik ini, bagaimana dia masih meragukan Yeyuan? Bagaimana mungkin orang ini memiliki begitu banyak esensi surgawi? Beberapa serangan kuat di, Hantong juga menderita luka dalam yang cukup besar. Bahkan yang lebih terkutuk adalah bahwa bersaing dalam esensi surgawi begitu gila, dia sudah tidak punya banyak yang tersisa. Sementara esensi surgawi Yeyuan tampaknya tidak habis-habisnya, tidak bisa digunakan sama sekali. Cara penggunaan ini membuat orang terlalu cemburu. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana Hantong mengeluarkan cermin hancur spiriton diprovokasi sedikitpun untuk menakut-nakuti orang. Saat-saat di mana dia benar-benar menggunakan esensi surgawi tidak banyak. Esensi surgawi hal semacam ini, bahkan Master Lorong tidak punya banyak juga. Apa yang diberikan kepadanya secara alami juga tidak akan banyak. Tapi Yeyuan ini seperti anak yang hilang menghambur-hamburkan kekayaan keluarga, tidak menganggap esensi surgawi sama sekali. Berhenti, cepat berhenti, aku, aku mengakui. Mengambil keuntungan dari interval Yeyuan menyesuaikan napasnya, Hantong akhirnya dikalahkan dalam pertempuran dan membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan. Namun, Yeyuan berkata dengan senyum dingin, kamu bertarung saat kamu mau, dan menyerah ketika kamu ingin mengakui kekalahan. Siapa yang memberimu otoritas ini? Ketika kita berhenti, itu terserah aku. Lagi. Selesai mengatur napasnya, Yeyuan mengerahkan esensi surgawi sekali lagi dan menabrak Hantong. Esensi surgawi yang ditinggalkan Fang Tian benar-benar sedikit. Pertarungan pemboman tanpa pandang bulu ini hanya menghabiskan seperseribu esensi surgawi. Yeyuan saat ini adalah anak hilang yang masih hidup, menggunakan esensi surgawi yang sangat berharga karena dendam. Tentu saja, tujuan sejati Yeyuan secara alami tidak bertindak karena dendam, tetapi dia ingin mencoba jika dia bisa menghabisi Hantong. Menghabiskan beberapa esensi surgawi dan mendapatkan cermin pecah spiriton masih sangat berharga. Bang! 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 Beberapa bentrokan lagi, Yeyuan tidak memberi Hantong kesempatan untuk menarik napas sama sekali, melepaskan serangan dengan putus asa. Wajah Hantong pucat pasi. Ini disebabkan oleh kehilangan darah yang berlebihan. Beradu lagi dan lagi, tubuhnya sudah hampir tidak tahan lagi. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana Yeyuan mempertahankannya. Pada saat ini, puncak utama yang semula mengjulang ke awan sebenarnya sudah setengah dari tingginya dicukur. Pertempuran artefak surgawi dua orang ini terlalu serius menakutkan. Tidak mungkin, tidak bisa terus berjuang. Sudah tidak ada banyak esensi surgawi yang tersisa. Terus berjuang adalah mencari kematian. Bang ini benar-benar terlalu sulit untuk kusut, harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Hantong berpikir untuk dirinya sendiri. Gemuruh! Serangan Yeyuan tiba lagi. Hantong dengan paksa menahan dorongan untuk muntah darah dan menyuntikkan esensi surgawi ke dalam cermin hancur spiriton sekali lagi untuk berurusan dengan Yeyuan. Hantong diledakan oleh kekuatan mundur lagi. Energi vital dan darahnya bergejolak, merasa seperti organ internalnya hampir berputar keluar. Tapi kali ini, Hantong dengan paksa menekan luka organ dalamnya. Tiba-tiba, cahaya darah bersinar dengan cemerlang. Dia benar-benar melarikan diri kekejauhan dengan kecepatan sangat cepat. Kecepatan Hantong sangat cepat. Dia sebenarnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan para ahli dao mendalam rilem tahap menengah biasa. Ketika Yeyuan melihat adegan ini, dia tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia hanya tersenyum dingin dan berkata, ingin melarikan diri. Itu juga harus bergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini atau tidak. Sambil berbicara, sosok Yeyuan tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Hantong menggunakan seni rahasia. Teknik gerakannya melonjak, dan dia saat ini berlari dengan ekor di antara kedua kakinya. Tiba-tiba, ada buram di depan matanya. Sosok Yeyuan sebenarnya sudah tiba di depannya pada siapa yang tahu kapan. Hantong khawatir dalam hati dan dengan paksa memutar tubuhnya, melarikan diri ke arah lain. Yeyuan mengambil langkah sekali lagi dan menghilang dari tempatnya. Hantong saat ini melarikan diri ketika Yeyuan benar-benar berlari di depannya lagi. Kali ini, dia akhirnya tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi. Kamu, kamu benar-benar bisa bergabung dengan surga dan bumi. Ini, bagaimana ini mungkin? Ah, kamu, kamu memahami kesatuan manusia langit. Hantong tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah secara drastis saat dia berkata. Pada saat ini, matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Jika Yeyuan memahami Heaven Man Unity, maka dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. Tapi bagaimana mungkin bocah ini bisa memahami alam persatuan surga manusia? Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh, setidaknya Anda memiliki beberapa pengetahuan. Benar, Tuan Muda ini baru saja memahami Heaven Man Unity belum lama ini. Apakah Anda mencengkeram pisau pedang Algojo? Atau membuat perjuangan terakhir? Mendapatkan jawaban yang pasti, mata Hantong mengungkapkan ekspresi putus asa. Dia mengertakkan giginya dan tiba-tiba mengerahkan cermin hancur Spiriton, bergemuruh menuju Yeyuan. Yeyuan sudah lama dipersiapkan. Token Naga Suci diaktifkan pada waktu yang hampir bersamaan, menghancurkan Hantong. Gemuruh. Kedua orang itu diterbangkan sekali lagi. Tapi Yeyuan tidak berhenti sedikitpun. Kali ini, tanpa menyesuaikan napasnya, dia mengerahkan token Naga Suci sekali lagi dan menabrak Hantong. Namun, esensi surgawi Hantong sudah benar-benar dikeluarkan dengan bersih selama waktu itu sekarang. ARGH. Tangisan tragis menular, Hantong langsung berubah menjadi apa-apa di bawah pemboman token Naga Suci. Bang. The Spiriton Satering Mirror jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Tapi Yeyuan tidak peduli tentang itu. Kesadarannya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya sekali lagi dan berkata kepada Sun Moon Heavenly murid dengan dingin, Bagaimana? Sudah dipikirkan, ini adalah terakhir kalinya aku bertanya padamu. Ekspresi murid surgawi Sun Moon berubah. Pertarungan hebat tadi, dia membawanya ke pandangannya secara keseluruhan dan memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap kekuatan Yeyuan. Bab 970. Baiklah, aku akan membantu mereka membatalkan alam ilusi surgawi rahasia. Meskipun sangat tidak mau, situasi saat ini sudah tidak memungkinkan murid surgawi matahari bulan untuk terus menggigit peluru. Dibandingkan dengan 100 ribu kultivasi selama bertahun-tahun direduksi menjadi nol, membatalkan Secret Illusion Heavenly Realm tampaknya tidak banyak. Sun Moon Heavenly murid juga merasa bahwa Yeyuan tampaknya memiliki niat untuk menyelamatkan hidupnya. Sepertinya dia ingin mendapatkan sesuatu darinya. Di hari-hari yang akan datang, pikirkan cara untuk menari dengan Yeyuan akan lakukan. Yeyuan melepaskan Yue Mengli, Yue Lingyu, dan yang lainnya. The Sun Moon Heavenly pupil berkata, Aku sudah menyatu untuk menjadi satu denganmu. Casting mantra membutuhkan meminjam sepasang matamu. Yeyuan menganggup dan menyerahkan kendali atas matanya kepada Sun Moon Heavenly pupil. Situasi saat ini, murid surgawi matahari bulan sudah berasimilasi di dalam tubuh Yeyuan. Hanya saja otoritas untuk pilot sepenuhnya milik Yeyuan. Selama Yeyuan tidak mau, Sun Moon Heavenly murid tidak bisa memanfaatkan kedua matanya sama sekali. Yeyuan hanya merasakan kedua matanya memanas. Mas, kekuatan aneh mengalir dari dalam kedua matanya. Yue Mengli, Yue Lingyu, dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Kaka Yeyuan, aku bahkan berpikir bahwa, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Seni ilusi ini sangat hebat. Aku jelas tahu bahwa aku terjebak dalam dunia ilusi, tetapi aku tidak dapat membebaskan diri. Bahkan dengan ketenangan Yue Mengli, dia juga dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa setelah hampir terjebak di dunia ilusi selamanya. Yue Lingyu juga masih sangat terguncang. Dia tidak berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia juga akan terperangkap di dalam dunia ilusi dengan begitu mudah. Yeyuan dengan ringan memeluk Yue Mengli dan menghibur, baiklah, semuanya sudah berakhir. Dengan kakak Yuan di sekitarnya, itu akan baik-baik saja. Yue Mengli menganggup tetapi memeluk Yeyuan lebih erat. Yeyuan, apa kamu yang menyelamatkan kami? Yue Lingyu berkata agak ragu-ragu. Meskipun dia sudah memiliki jawaban di hatinya, dia masih merasa itu tidak dapat dibayangkan. Yeyuan hanya memiliki kekuatan paseles rilem tetapi satu-satunya yang berkepala dingin di antara mereka. Ini terlalu aneh. Selanjutnya, Yue Lingyu menemukan bahwa Yeyuan sebenarnya sudah menerobos ke tahap paseles rilem di siapa yang tahu kapan. Mereka semua, para ahli raja surgawi ini, semua dalam kesulitan, tetapi Yeyuan memperoleh kesempatan beruntung di sini, menembus dua wilayah kecil secara berurutan. Ini tidak bisa dibayangkan. Yeyuan berkata sambil tersenyum, mungkinkah masih ada orang lain di sini? Yue Lingyu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi, orang yang membuat kita jatuh ke dunia ilusi adalah murid surgawi matahari bulan, kan? Sekarang kita bangun, mungkinkah? Ketika mengajukan pertanyaan ini, Yue Lingyu tidak bisa menahan kegugupannya. Sun Moon Heavenly murid yang tidak muncul selama seratus ribu tahun, mungkinkah itu diperoleh Yeyuan? Yeyuan tersenyum tetapi tidak berbicara dan memiliki pandangan yang tidak bisa dipahami. Yue Lingyu tidak bisa menahan tersedak, juga menyadari bahwa dia agak gegabuh. Hal semacam ini, tidak ada yang akan dengan mudah mengakuinya. Yeyuan tidak mengatakan, Yue Lingyu juga tidak bisa menekan terlalu keras. Beberapa hal, ketika ditunjukkan, akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Zhou dan Yue dua keluarga memandang fast Sun Bright Moon Realm sebagai milik pribadi mereka. Begitu mereka tahu bahwa Sun Moon Heavenly pupil diperoleh oleh Yeyuan, itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Pada saat itu, mungkin tidak bisa mengeluarkan badai berdarah. Mengesampingkan hubungan keluarga Yue dan Yeyuan, begitu mereka kehilangan semua kesopanan, orang yang akan terluka paling dalam pasti adalah Yue Mengli. Bahkan jika keluarga Yue mendapatkan Sun Moon Heavenly pupil pada akhirnya, perang antara keluarga Yue dan keluarga Zhou kemungkinan besar tidak bisa dihindari juga. Pada saat itu, mungkin akan sulit bagi kedua tanah suci tingkat satu yang agung ini untuk mempertahankan kemuliaan mereka saat ini. Sebagai perbandingan, Sun Moon Heavenly pupil yang ditempatkan dengan Yeyuan tampaknya menjadi pilihan yang lebih baik. Setidaknya, dengan hubungannya dengan Li Er, dia pasti akan berdiri di sisi keluarga Yue. Dalam sekejap, pikiran Yue Lingyu berkelebat seperti kilat dan memikirkan banyak hal. Dia masih memutuskan untuk mengubur rahasia ini di lubuk hatinya. Oh, benar, di mana hantong itu? Yue Mengli tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Yue Lingyu tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya. Memang, wanita condong keluar, Yue Mengli sengaja mengubah topik di sini. Dia jelas condong ke arah Yeyuan. Tapi saat dia memikirkan Yue Mengli, Yue Lingyu masih sangat bersyukur dalam hatinya. Tubuh jiwa pertempuran bawaan mungkin tidak kalah dengan Sun Moon Heavenly murid. Jika dia bisa berkultivasi hingga mencapai prestasi besar, dia juga akan menjadi ahli paling utama dari alam surgawi. Sepertinya ini adalah kesimpulan terbaik. Hantong sudah mati. Cermin hancur spiritornya ada di sana. Aku akan pergi untuk mengambil dan kemudian membawanya, kata Yeyuan sambil tersenyum. Yue Lingyu terkejut dalam hati. Hantong memecahkan lukisan mountain dan river state miliknya dengan satu pukulan ketika dia memegang spiriton shattering mirror. Tapi sekarang, dia benar-benar mati. Siapa yang membunuhnya? Mungkinkah, Yeyuan? Tampak seperti terlepas dari ini, tidak ada kemungkinan lain. Bagaimana bisa bocah ini melakukannya? Yue Lingyu menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melihat Yeyuan. Bocah ini terlalu diselimuti misteri. Yeyuan mengambil cermin hancur spiriton dan mulai bermain dengan itu di tangannya. Tepat pada saat ini, aura mengerikan ditransmisikan dari spiriton shattering mirror. Ekspresi Yeyuan berubah, dan dia melemparkan cermin keluar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Heavenly King Bell tanpa ragu sedikitpun. Gemuruh. Energi yang mengerikan menghantam Heavenly King Bell, langsung meledakkan Yeyuan. Uh huar. Yeyuan segera memuntahkan seteguk besar darah, sudah mengalami luka yang sangat serius. Sementara spiriton shattering mirror sebenarnya mengambil keuntungan dari waktu ini dan menghancurkan kekosongan, dan segera melarikan diri. Yue Mengli terkejut dengan perubahan tak terduga ini dan buru-buru maju untuk mendukung Yue Mengli, dan berkata dengan cemas, kakak Yuan, apakah? Kamu baik-baik saja. Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya ada kekuatan pembatas yang sangat kuat pada cermin pemecah spiriton ini. Sepertinya kekuatan pemiliknya yang sebenarnya tidak terduga. Aku agak penasaran sekarang, hanya apa jenisnya keberadaan adalah aula bela diri suci ini. Juga, apa tujuan mereka? Karena lincau muncul di dalam Divine Martial Hall, faksi ini, maka masalah dunia tanpa akhir pasti tidak bisa lepas dari mereka. Sekarang, mereka datang untuk memiliki desain pada Sun Moon Heavenly murid lagi. Sepertinya mereka merencanakan beberapa langkah besar. Satu jam kemudian, Yeyuan selesai memulihkan diri dan akhirnya memulihkan beberapa energi esensi. Beberapa orang saat ini berjalan ketika mereka tiba-tiba menemukan beberapa orang. Ruan Suangsu, Zhou Boping, Zhou Yan, dan yang lainnya tersebar di kaki puncak utama. Jatuh dari puncak-puncak utama tidak ada artinya bagi mereka. Tetapi getaran dari artefak surgawi pertempuran besar sebelumnya membuat mereka menderita luka yang cukup. Hanya saja saat ini, mereka tidak bisa merasakan rasa sakit di tubuh mereka sama sekali, karena mereka masih di dalam dunia ilusi. Mereka sebenarnya belum mati, hidup mereka benar-benar ulet, Yeyuan berkata tanpa berkata-kata. Dia bahkan berpikir bahwa beberapa orang ini pasti mati. Jadi dia tidak menyangka bahwa tubuh mereka sebenarnya masih memiliki aura hidup. Di mana gempa susulan dari pertempuran artefak surgawi dapat dikirim ke, tidak ada yang bisa mengendalikannya juga. Satu kecelakaan dan hasilnya adalah tubuh seseorang ditumbuk menjadi beberapa bagian dan tulang digiling menjadi bubuk. Tapi kehidupan beberapa orang ini sebenarnya sangat ulet. Yeyuan, Zhou Boping juga telah melakukan banyak upaya saat ini. Bisakah Anda menyelamatkannya? Yue Lingyu tiba-tiba berkata. Yeyuan tidak langsung menjawab, tetapi menatap Yue Mengli dan bertanya, Li Er, apa pendapatmu? Terima kasih telah menonton!